Di jalan lintas barat Sumatera Padang Bengkulu, tepatnya di kilometer 234, berdiri sebuah pool bus angkutan kota antarprovinsi. Armada bus ini merupakan gabungan dari beberapa bumnak yang ada di kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Badan usahanya diberi nama PT Bumnak Bersama Lunang Bersatu. Bumnak yang bergerak di bidang transportasi publik ini, kini memiliki 3 unit bus dengan kapasitas 15 penumpang. Serta 2 unit mobil pickup untuk antarjemput barang. Bumnak ini dikelola oleh karyawan sebanyak 12 orang dan dipimpin oleh Amri Zalbasirun. Tahun 2017, Bumnak ini mendapat modal awal berupa 1 unit bus, bantuan dari Kementerian Desa dan Transmigrasi. Setahun kemudian mereka mendapatkan lagi 2 unit bus serupa. Karena dinilai baik dalam pengelolaan bus bantuan pemerintah ini, Bumnak kembali mendapatkan bantuan 2 unit mobil pickup untuk pengembangan usaha. Ya kami mengharapkan selama imig yang selama ini orang kan bantuan ini jangan berkembang. Kami dari pengurus dari PT Bumnak Bersama Lunang Bersatu ini akan berusaha mengubangkan, sehingga kami teroboskan tentang Pak Kuni dulu. Jadi harapannya memang di daerah kami, anak-anak sekolah, anak termigrasi yang jauh dari kota, dengan harapan nanti bisa kami bantu dengan Bumnak ini untuk pulang kampung dan sebaliknya. Saat ini bus antarkota antarprovinsi Lunang Wisata telah memiliki izin trayek Padang Painan Lunang hingga Muko-Muko Bengkulu. Dalam waktu dekat trayek tersebut akan segera dioperasionalkan, sehingga bisa membantu mengantarkan warga serta mahasiswa asal Lunang yang hendak pulang ke kampungnya dengan ongkos yang lebih murah. Dari pembukuan pengurus Bumnak, tahun 2020 kemarin mereka sudah mampu mencatatkan laba hingga 100 juta rupiah lebih. Untuk sementara dari tahun awal pendirian, tahun 2017 itu kita kan belum sempat mencatatkan karena bantuan baru datang. Tapi di tahun kedua itu kita sempat mendapatkan pemasukan laba kotor sekitar 108 juta. Tapi 108 juta ini karena itu laba kotor masih terbebani dengan pengembangan perusahaan karena waktu itu pengurusan surat izin dan kelengkapan kendaraan belum semuanya lengkap. Sejak beroperasional tahun 2017 lalu, bus milik Bumnak bersama ini sudah mengantarkan banyak warga Lunang yang memiliki keperluan keluar kota atau untuk mengantarkan sekelompok orang yang mempunyai hajatan. Sebagai badan usaha profit, tentu ada tarif yang mesti dibayarkan bagi mereka yang menggunakan jasanya. Satu hari berkisar 1 juta 200 hingga 1 juta 500 ribu rupiah. Ada urusan dinas atau sedikitur kecematan, baik dalam kabupaten ataupun di luar kabupaten, kemudian sampai ke kota provinsi. Dan pemimpin ini sangat membantu daripada masyarakat-masyarakat kami, apalagi kepala sekolah-kepala sekolah ataupun dinas-pemimpin terkait yang ada urusan bisnis atau urusan ke dinasan ke kabupaten atau ke kompensi. Jadi sangat-sangat membantu dengan adanya mobil ini, kami sangat terbantu. Kalau dengan armada ini kami sangat terbantu sekali, karena dengan armada ini kami yang biasanya mabuk atau pusing di jalan, dengan memakai mobil ini kami tidak merasa mabuk. Kenapa alasannya? Entah, nyaman saja di dalam mobil ini. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, setidaknya ada 5 unit bus serupa yang diterima oleh 5 bumnak di pesisir selatan pada tahun 2017 dari dana alokasi khusus kementerian desa. Dari 5 tersebut, bus milik bumnak bersama Lunang Bersatu yang terkelola dengan baik. Meski saat ini para pengurus bumnak mengaku belum menerima gaji dari usaha mereka, namun mereka mengaku ikhlas demi membesarkan usaha untuk menopang perekonomian warga di kecamatan Lunang. Arsat Kusnadi melaporkan dari Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan.